Halo sahabat iCare dimanapun berada, kembali lagi dalam Yap Podcast bersama saya Meta Gagarin Nah di Yap Podcast episode kali ini spesial dalam rangka hari anak nasional Nah tentunya kita akan membahas tentang kesehatan anak Ya kita akan membahas tentang deteksi dini kesehatan mata pada anak Apalagi di zaman sekarang, di era sekarang tentunya banyak anak-anak yang digitalisasi ya Bapak ibu ya, jadi ada yang harus gadget terus, ada yang laptop, tv dan lain-lain itu terus-terusan Kira-kira apakah itu bisa mempengaruhi kesehatan mata pada anak? Nah di episode kali ini kita sudah mengundang narasumber yang tentunya ahli di bidangnya Beliau adalah dokter Rosada Adiarti spesialis mata Beliau merupakan dokter spesialis mata subdivisi oktalmologi pediatrik di rumah sakit mata dokter Yap Nah udah bersama dengan kita nih dokter Rosada Adiarti Selamat pagi dokter Selamat pagi Mbak Meta Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik Ya pagi ini hujan deres nih di Jogja dan kita masih tetap semangat ya dok ya Betul Ya Harus tetap semangat Harus tetap semangat Nah dia podcast pagi ini dok kita mau membahas tentang bagaimana sih cara mendeteksi dini kesehatan mata pada anak Oke baik Sudah siap ya dok ya? Oke Dokter Rosada ini ahlinya ahlinya pediatrik oktalmologi jadi beliau ini bertugas di rumah sakit mata dokter Yap dan di klinik utama mata Magelang Betul Kira-kira apa sih dok yang harus kita lakukan di deteksi dini mata pada anak ini apa aja dok deteksi dininya? Oke Karena bagaimanapun juga kan anak itu kan gak bisa mengungkapkannya apa sih yang dikeluhkan beda sama dewasa Dewasa misalkan oh matanya kabur ini gak nyaman itu kan bisa bilang kalau anak ya gak bisa Dia gak tau nih sebenernya aku kabur gak sih ngeliatnya gitu gak tau ya dok Jadi makanya kita memang harus tau sebenernya apa sih kelainan-kelainan yang mungkin bisa dilakukan Yang bisa dideteksi atau diketahui oleh orang tua tanpa si anak itu menyampaikan sesuatu begitu Mbak Meta Jadi fungsinya deteksi dini ini adalah supaya kalau terjadi suatu kelainan yang terjadi pada mata anak tersebut bisa ditangani dengan lebih dini Oh gitu jadi pentingnya itu ya dok karena kalau penanganan lebih dini apakah hasilnya juga bisa mempengaruhi dok? Ya pada beberapa kasus memang akan lebih baik kalau diketahui sejak awal sehingga kita bisa melakukan penanganan dengan lebih baik Oh gitu jadi gimana nih dok kalau deteksi dini untuk kita mengetahui nih anak kita nih sebenernya matanya sehat atau enggak sih Jadi ciri-cirinya nih misalnya ada anak-anak nih ngapain ya kok kelihatannya kurang jelas nih gitu-gitu gimana ciri-cirinya dok? Jadi biasanya kita kalau kita bicara ideal paling tidak pemeriksaan anak itu bisa mulai dilakukan sejak dia habis lahir Jadi waktu lahir sampai usia sekitar 1 bulan minimal kita tahu oh kondisi matanya baik atau tidak Ada yang sampai umur 1 tahun itu kita lihat apakah si anak bisa mengikuti perkembangan penglihatan ya sesama dengan anak-anak yang lain Yang kedua pada usia 1 sampai 3 tahun sebaiknya minimal 1 kali pernah diperiksa Nanti habis itu waktu mau masuk usia sekolah ya biasanya mau masuk SD atau TKB gitu ya Itu nanti biasanya kita akan memeriksa lagi Nah pada akhirnya nanti kalau ditemukan klienan ya mungkin memang membutuhkan evaluasi secara berkala Tetapi kalau pun tidak sebenarnya tadi yang penting pada usia-usia tersebut kita melakukan pemeriksaan minimal 1 kali Minimal 1 kali Jadi jadi usia 0 sampai 1 tahun 1 kali, 1 tahun sampai 3 tahun 1 kali Paling nggak usia nanti 3 sampai 5 tahun atau bahkan usia 5 sampai 7 tahun Nanti kita lakukan pemeriksaan gitu Mbak Meta Nah ada beberapa klienan yang langsung tampak nih Langsung tampak dari orang tuanya Misalkan yang paling gampang dan sebenarnya paling berbahaya adalah Ada putih-putih nih orang bilang katanya kayak mata kucing Nah itu sebenarnya warning itu buat orang tua gitu loh Terus kemudian kalau kok anaknya kalau melihat kok deket banget ya Nulisnya kayak deket banget gitu ya Kalau udah sekolah bisa tahu nulis Kalau nggak paling nggak kok dia kalau memperhatikan sesuatu kenapa harus deket Nah itu harus waspada Dan sebenarnya yang juga harus diwaspadai yang memang nggak ketahuan ya Kadang-kadang kalau dia punya riwayat kelahirannya prematur Mbak Meta Jadi belum waktunya lahir kok dia sudah lahir Nah ada beberapa klienan yang memang harus dideteksi sejak awal Sehingga kalau terlambat ya tadi takutnya sudah tidak bisa dilakukan penanganan lebih lanjut Jadi memang khusus untuk anak-anak dengan riwayat kelahiran prematur memang sebaiknya Setelah lahir harus langsung diperiksa ya dok ya Biasanya memang kita berkolaborasi dengan dokter anak Kita lihat apakah memang kondisi Kan kita juga tetap harus melihat ya kondisinya memang memungkinkan untuk diperiksa nggak Tapi minimal pada usia 2-4 minggu setelah lahir ya itu diperiksa kalau bayi prematur Oke jadi untuk anak-anak nih dok sebenarnya deteksi dininya itu saat pemeriksaan itu dilakukan apa aja sih dok sebenarnya? Ya kalau dilakukan pemeriksaannya sebenarnya hampir sama dengan pemeriksaan pada dewasa Kecuali kalau dewasa untuk menilai ketajaman penglihatan ada yang disuruh baca itu ya Ada yang baca huruf, lihat gambar atau angka ya itu yang memang kita tidak bisa Tapi kita bisa melihat kemampuannya seperti apa dengan benda-benda kecil itu bisa dilakukan pemeriksaan Dan kita akan melakukan pemeriksaan ya struktur matanya Bahkan ada yang mungkin nanti pada kasus-kasus tertentu dokter matanya minta coba ditetes dulu Supaya kita bisa lihat saraf matanya Ya memang itu adalah prosedur gitu Ya paling sering itu ya dan memang karena tetes matanya pedih ya pasti nangis ya Jadi rame ya dok ya Kadang-kadang tuh gini dok misalnya anaknya masih kecil banget nih masih teka atau bahkan masih paut Kan belum bisa membaca nih dok belum tahu angka juga belum tahu Nah padahal saat pemeriksaan harus membaca angka nih harus membaca huruf dan lain-lain Itu ada gak sih cara lain untuk oh ternyata masih bisa diperiksa loh anak kecil tuh bisa diperiksa Oh ada gimana nih dok? Kan ada gambar Oh pake gambar Pake gambar bisa Ya memang gambarnya akan sedikit berbeda dengan gambar yang biasa si anak itu lihat Tapi bisa dikenalkan oh ini gambarnya apa sih gitu Ini seperti atau dikenalin dulu Kalau ini tuh adalah gambar rumah Ini gambar matahari Ini gambar pohon Diajarin dulu ya dok ya Iya diajarin dulu nanti waktu dicek Nah disuruh baca Disuruh lihat Kelihatan enggak Dan sebenarnya karena kita punya dua mata Kita harus tahu sebenarnya dua-duanya sehat Atau? Atau ada salah satu yang sebenarnya ada kelainan Bisa ya dok? Bisa banget Dan kadang-kadang karena seandainya satu matanya baik satu matanya enggak baik Itu kadang-kadang malah justru mengecoh Dikiranya baik-baik aja ternyata Setelah diperiksa Oh ternyata ada sesuatu nih di salah satu matanya gitu Ternyata selama ini dia hanya pakai satu mata gitu Bisa juga ya dok ya Hanya mengandalkan mata kanan aja misalnya gitu ya Oh gitu Dok misalnya nih udah melakukan deteksi dini pada mata Terus si anak nih ternyata minusnya udah ketahuan, udah tinggi nih Ternyata juga ada silindernya Nah kadang-kadang orang tua kaget juga ya dok ya Oh ternyata segini dok Itu apa dok yang bisa kita lakukan untuk Paling enggak ngejar lah Biar penglihatannya tetap bagus gitu Oke, jadi memang yang di era digitalisasi ini Apalagi kemarin habis covid ya Covid itu kan banyak anak yang jadi enggak sekolah Di sekolah maksudnya Jadi pembelajarannya dengan daring Menggunakan gadget, menggunakan dawayanya Nah itu sebenarnya secara penelitian Ternyata meningkatkan kejadian kelainan refraksi Atau yang pada akhirnya menggunakan kacamata bisa sampai 26% Wow, sepengaruh itu ya dok ya? Iya, karena kan sehari-hari seperti itu ya Kita melihat Melihat Apa namanya Gadget ya Gadget jarak dekat gitu Dan pasti jaraknya dekat Enggak mungkin Gadgetnya juga Ya Kecuali memang Memang disambungkan dengan TV Misalkan gitu Nah, jadi pada anak-anak dengan kelainan refraksi Memang sebenarnya tidak murni akibat dari gadgetnya Oke Tidak murni akibat dari kebiasaan Tapi memang banyak faktor Misalkan pada kalau dengan anak-anak dengan kelainan refraksi Kita harus tanya dulu Apakah ada di keluarga yang menggunakan kacamata? Jangan-jangan bapak ibu Atau kakak beradiknya Atau kakek neneknya Juga menggunakan kacamata Itu sendiri sebenarnya sudah mempunyai risiko Yang meningkatkan si anak itu akan pakai kacamata Yang kedua memang karena aktivitas dekat tadi Atau memang perkembangan bola matanya sendiri Misalkan nih Tadi pada anak lahir prematur Sebenarnya kejadian penggunaan kacamata dengan minus yang tinggi Lebih banyak nih pada pasien-pasien dengan refraksi prematur Makanya Walaupun lahirnya prematur terus balik-balik aja Kita tetap harus pantau Jangan sampai kecolongan tadi Nah Pada pasien yang memang sudah minusnya tinggi Ya Kalau kita kelanan refraksi itu Paling gampang memang Terapinya memang dengan kacamata Tapi banyak orang tua yang Kasian masih kecil pakai kacamata Ya sebenarnya kalau memang Memang sudah saatnya pakai kacamata Dalam arti memang ukurannya memang sudah mengharuskan dia pakai kacamata Ya lebih kasian kalau dia nggak pakai kacamata Ya kan Kemampuan penglihatannya akan terganggu Perkembangan penglihatannya akan terganggu Jadi sebenarnya Kalau saya Lebih kasian mana Antara nantinya si anak Jadi susah untuk melihat dengan jelas Atau kita cobakan dengan kacamata Gitu Betul Betul Kadang gini dok Ah udah nggak usah pakai kacamata Nanti cepat loh nambahnya Ada juga dok Itu mitos atau fakta dok Nah sebenarnya Nah ini nih Banyak banget nih pertanyaan Sebenarnya Sebenarnya justru Ya plus Ya plus dok Gitu kan Gitu kan Kalau pakai kacamata Anak-anak Salah satunya Salah satunya memang Bisa dipakaiin lensa kontak Salah satunya bisa RGP bisa Atau yang sekarang Atau yang sekarang ortokin Itu bisa Berat gitu ya dok Dibilangnya Ada waktunya tadi Nggak bisa Begitu baru ketahuan Misalkan umur 6 tahun Manasihnya tinggi Langsung mau Saya mau laser aja Ya nggak bisa Masih kecil ya dok ya Karena memang ada kriteria usia ya dok Baik Oke dokter Osa Misalnya kita sudah Sudah melakukan deteksi dini Gitu ya dok ya Kita sudah melakukan deteksi dini Pada anak-anak kita gitu Biasanya kelainan apa sih dok Yang terjadi pada anak-anak itu Oke Kelainan pada anak-anak Sebenarnya yang Bisa dideteksi sejak Waktu bayi Sebenarnya yang kita harus Waspadai adalah Retina Kelainan retina Akibat dari prematur Atau kami menyebutnya Retinopathy of prematurity Itu memang hanya terjadi Pada bayi prematur ya Kalau bayi nggak prematur Harusnya nggak Kemudian yang kedua adalah Glucoma kongenital Glucoma kongenital Itu sebenarnya bisa terjadi sejak bayi Biasanya Yang dikeluhkan pasien Eh pasien nggak bisa ngeluh ya Nggak bisa ngeluh Masih bayi dok Ya oke Jadi Yang di Yang bisa diketahui oleh orang tua adalah Kok si bayi ini sering Gini loh Memicing kan Silau Silau Kemudian kok matanya berair Kemudian kan kita kan Pasti lihat ya Jadi bagian hitamnya ini Jadi lebih lebar Lebih besar Lebih besar Nah kalau ada seperti itu Ya mungkin Harus Curiga Jangan-jangan Itu adalah Glucoma kongenital Yang ketiga adalah Katara kongenital Katara itu bisa terjadi Sejak lahir bahkan Sudah mulai kelihatan Tapi ada beberapa orang tua Atau memang yang Perkembangan kataraknya Baru ada setelah umur-umur Udah sepul Baru kelihatan Dua bulan Tiga bulan Bahkan ada yang Waktu mau masuk sekolah Baru kelihatan Itu bisa Tapi ada yang memang Sudah terjadi sejak bayi Dan itu sebaiknya Dilakukan pemeriksaan segera Bahkan ada beberapa kasus Yang memang harus Dilakukan tindakan Sebelum usia Ya mulai dilakukan tindakan Rata-rata usia Bisa mulai usia Delapan minggu Delapan minggu itu berarti Dua bulan Terus yang lebih berbahaya Sebenarnya adalah Retinoblastoma Atau kami menyebutnya Kanker mata ya Kanker mata Pada anak Biasanya Yang Harus Aware adalah Kalau ditemuin Kok tiba-tiba Kayak mata kucing ya Bersinar gitu ya Jadi misalkan Entah di foto atau apa Kelihatan yang satunya Ada bayangan putih Di bagian tengah hitamnya Nah Retinoblastoma ini Memang banyak terjadi Pada anak-anak Usianya kurang dari Dua tahun Kurang dari dua tahun Betul Nah Jadi tadi udah ya Retinopathy of prematurity Katarak Kemudian Glokoma Fonganita Bisa tadi Retinoblastoma Dan sebenarnya Yang paling umum Adalah kelainan refraksi Nah Sebenarnya itu yang Mungkin kita tetap Harus penanganan Lebih awal ya Oh ternyata tuh Pada anak-anak Gak cuman kan Kita selama ini Tahunya yaudahlah Anak-anak tuh matanya Ya hanya Minas Silinder Butuh kacamata Gitu ya dok Ternyata Kelainan Mata pada anak Itu ada banyak sekali Katarak yang kita Tahunya Hanya mungkin Dewasa Udah sepuh Mbah-mbah aja Oh ternyata Anak-anak juga bisa ya dok Termasuk juga Glokoma Termasuk glokoma juga Glokoma kita taunya Oh usia-usia produktif Ke atas Ternyata bayi Baru lahir Sudah ada yang Terdeteksi glokoma Betul Betul Oleh sebab itu Bagaimana kita Sebagai orang tua Caranya untuk Melakukan deteksi Dini pada anak itu Ya dok Karena Yang paling banyak Berinteraksi dengan si bayi Adalah orang tua Yang paling mengetahui Isi hati Jadi isi hati Kok jadi isi hati Dari mata turun ke hati Nah kan bener Jatuh cinta dong Nah terus Apa dok Yang perlu dilakukan Oleh orang tua nih dok Nah Sebenernya yang perlu dilakukan Oleh orang tua Adalah ya tadi Kita diamatin Kan sambil Bercanda Sambil itu kan Biasanya kita lihat Oh bagian hitamnya Sama enggak Ada putih-putih Atau ada kelainan Apa enggak Atau misalkan Jadi membesar Apa enggak Tadi Atau ada keluhan tadi Misalkan berair Atau keluar kotoran matanya Misalkan Berlebihan gitu ya dok Harus waspada Atau ini Biasanya Kadang-kadang Kok lihatnya deket-deket Atau tebak-kebakan nih Misalnya kan di jalan Lihat tuh Itu ada tulisannya apa Itu ada gambar apa Bisa Dengan cara santai ya dok Yang enggak harus yang Coba itu kamu lihat Gak mau dia Seanak nanti Aduh santai ya dok Lagi jalan-jalan Ngelihat ada Ada gambar apa Itu gambar apa ya Gitu bisa ya dok ya Dan sebenarnya Karena tadi yang saya sampaikan Kita tuh punya dua mata Kadang-kadang Kalau enggak Ditutup satu mata Satu mata Enggak pernah tahu nih Kadang-kadang baru Ketahuan setelah masuk sekolah Ada pemeriksaan di sekolah Oh satu ditutup Suruh baca Satu ditutup Suruh baca Nah baru deh ketahuan Baru ketahuan Ternyata mata sebelahnya kok Lebih burem gitu Jadi sebagai orang tua Boleh juga Kita tebak-tebakan Misalkan Kalau yang masih bayi Gimana caranya lihat Itu Kita sambil lihat Apa Motoriknya Biasanya Pakai Suruh jumput kecil-kecil kan Oh mainan kecil-kecil Ambil mainan kecil-kecil Apakah bisa apa enggak Betul Tapi harus diawasi loh ya Nanti masuk Kemakan malah Jadi kita lihat Caranya satu Boleh Dengan ditutup Yuk Tebak-tebakan Ditutup satu mata Disuruh ngambil Bisa enggak Tutup sebelahnya Bisa apa enggak Kalau bisa dua-duanya Berarti memang masih baik Minimal itu yang bisa dilakukan Oleh orang tua Jadi Jangan hanya Dengan lihat dua mata Tetap harus Dicoba satu mata Satu mata Biar enggak kecolongan Isilahnya ya dok ya Betul Wah ternyata nih Dokter Rosa udah ngasih Trick and trick nih Bagi kita nih Para orang tua Iya Saya juga orang tua Iya Biar kita tahu bagaimana Oh ternyata anak kita tuh Sebenarnya ada permasalahan nih Di mata Nah trick-tricknya Dari dokter Rosa Memang kita harus mulai Memperhatikan ya dok Betul Harus mulai fokus Memperhatikan Kebiasaan anak kita itu Gitu ya Nah termasuk nih Jangan-jangan ini misalkan Ini misalkan gak mau nulis Oh jangan-jangan gara-gara sebenarnya gak kelihatan Bukan karena si anaknya males Oh ya benar Jadi banyak sekali Harus kita lihat dari berbagai sisi ya dok ya Betul Betul banget Waduh ini Kayaknya udah lengkap banget nih dok Deteksi dininya harus ngapain Mulai umur berapa harus deteksi dini Kelainan mata Apa aja yang biasa terjadi Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Udah lengkap banget nih Sahabat Aiker dari dokter Rosa Waduh Kalau dokter Rosa ini prakteknya Setiap hari Selasa Kamis dan Sabtu Waduh hari Sabtunya Jadi misalnya Pengen sekalian liburan di Jogja Bisa ambil hari Sabtunya Gitu ya Dan itu dimulai dari pagi Jam 8 atau jam 9 pagi Kurang lebih ya di siang hari Selesai ya dok ya Jangan surai-surai Nanti anaknya udah capek Iya udah capek Dan gak usah khawatir Karena dokter Rosa ini ramah banget Sama anak Ramah lingkungan juga Jadi kami tunggu Bagi teman-teman sahabat Aiker Yang ada dimanapun berada Bisa melihat tayangan kami ini Langsung aja menghubungi kami Di DM juga boleh Subscribe Youtube kami juga boleh Menghubungi pendaftaran kami juga boleh Gitu ya dok ya Terima kasih banyak yang dokter Rosa Ilmunya sangat bermanfaat banget Buat aku juga sangat bermanfaat banget Dan pastinya buat sahabat Aiker Dimanapun berada Ini juga sangat bermanfaat banget Semoga Kita menjadi lebih aware Lebih fokus Dengan optimalisasi Penglihatan mata pada anak Iya betul Dokter Rosa ini mau disampaikan dulu nih Buat sahabat Aiker Nah mengingat pentingnya Kita mengetahui Kelainan yang ada pada anak Sebaiknya Mulai dari Keluarga Mulai bisa dilakukan Kan deteksi ini Melihat apakah Ada perilaku Atau ada kelainan yang Tidak biasa Ya pada akhirnya Kalau memang ditemukan Kecurigaan Atau jadi was-was ya Sebaiknya dilakukan Pemeriksaan secara berkala Sehingga kita bisa mengetahui Ada kondisi Yang tidak normal atau tidak Dan jika ditemukan Kondisi yang memang Membutuhkan penanganan Bisa dilakukan penanganan Yang lebih awal Sehingga harapannya Bisa dapat Hasil yang lebih maksimal Ya Karena mata adalah Cendela dunia Oke Terima kasih dokter Rosa Atas kebersamaan ya Sampai jumpa lagi Di podcast berikutnya ya dok Ya Baik Dan juga untuk sahabat Aiker Yang ada dimanapun berada Terima kasih atas kebersamaan Teman-teman semua Semoga kita selalu dalam Keadaan yang sehat Dan mata kita lebih sehat Terima kasih telah menonton